Oke guys, balik lagi bersama gue Payudan Nah, di video kali ini gue akan lanjutkan survival kita ya guys ya Weh, apakah kalian semua sudah siap guys? Weh, nah, kira-kira di video kali ini Payudan mau bikin apa guys ya? Apa mau build-build, apa mau jalan-jalan? Nah, jadi di setiap episode gue itu sesuai request kalian ya guys ya Jadi sesuai request kalian, gue tampung, gue kumpulin Dari suara terbanyak itu gue kabulkan buat temen-temen semua ya kan? Gue bikinin video buat temen-temen semua sesuai request Jadi, kira-kira di video kali ini Payudan mau bikin apa guys? Nah, jadi gue pengen bikin farm iron atau farm iron golem Tapi nggak satu episode guys, gue sengaja buat dua episode ya Jadi di episode kali ini itu persiapan membuat farm iron golem Farm iron gitu ya kan? Karena banyak persiapan yang belum gue dapetin guys Contohnya seperti villager ya kan? Gue itu villagernya cuma punya empat guys ya Dan by the way, gue masih belum punya zombie Nah, banyak banget persiapan yang harus kita persiapkan untuk membuat farm iron Makanya gue itu dibuat dua episode ya Jadi di episode kali ini itu persiapan kita membuat farm iron gitu ya kan? Kita akan mencari zombie dan beberapa item-item yang kita butuhin untuk membuat farm iron ya kan? Dan kebetulan Payudan juga membuat farm iron golemnya itu di tengah laut Nah, itu guys makanya gue bikin dua episode Karena itu nggak gampang guys ya Gue nggak bikin farm ironnya itu di darat seperti itu terlalu gampang Sombong banget Payudan Jadi gue pengen bikin farm iron di tengah laut ya Jadi di video kali ini itu persiapannya oke? Nah, daripada berlama-lama sekarang kita seperti biasa guys Payudan akan intro seperti biasa ya Oke, dan langsung aja guys Dan let's do this guys! Eits, bentar guys Tutorial jadi Payudan Tim Nah, kalau kalian sudah cek dan mencet tombol subscribe di bawah Berarti kalian sudah resmi jadi prajurit setia di channel ini Tapi, kalau kalian mencet tombol subscribe dan loncengnya sekaligus Artinya kalian tuh jadi kapten terbaik di channel ini Wow, kapten dong Kalian tinggal pilih tuh Mau jadi prajurit atau kapten terbaiknya Payudan? Ayo, dan thank you guys Buat 60 ribu lebih subscribernya You are the best guys Dan oke, let's do this Oke, nah kemarin kan kita sudah jalan-jalan ke nether fortress ya guys ya Nah, jadi ada beberapa item yang sudah gue dapetin Seperti gold horse armor dan beberapa item Nah, disini gue juga dapet 2 sedel kemarin ya Di nether itu keren banget pokoknya Dan gue dapet gold sword juga ya kan? Menarik banget tuh Sebenarnya gampang guys bikinnya Cuman ya, ini berharga banget Karena kita kemarin sudah jalan-jalan dan dapet 6 diamond ya kan? Dan gue kumpulin disini Jadi 8 sama yang gue dapetin Di tempat miningnya Payudan disini Nah, ini adalah chest Tempatnya chest-chest langka gitu guys Isinya yang langka gitu nanti ke dn Itu akan gue letakin disini semua barang-barangnya ya Nah, disini gue juga dapet magma cream Dan beberapa item lainnya guys Nah, oke Jadi sekarang persiapan kita membuat farm iron guys Nah, jadi gue sudah siapin beberapa Termasuk nametag Gue sudah mancing ya Ini gue dapet dari mancing guys Dan by the way, gue kemarin Nah, gue kemarin mancing dapet banyak ikan itu Gue lupa ditaruh di mana ya Disini gue ada sisanya sih 5 ikan gitu Nah, disini gue sudah punya 2 nametag Nah, ini adalah untuk kita kasih nama zombie kita nanti Nah, karena farm iron itu butuh zombie Satu zombie ya Untuk memancing Iron golem itu spawn gitu guys ya Nah, kalian pasti tau nih Yang sudah tau ya kan? Nah, jadi disini gue sudah sediain nametag Untuk si zombie kita nanti Jadi, ini payudan mau melihara zombie habis ini guys ya Di video kali ini kita akan mencari zombie Wuh, keren banget lah pokoknya Oke, nah Setelah nametag gue sudah punya sticky piston Nah, sticky piston ini untuk menghidupkan dan menyalakan farm iron kita nanti Ya kan? Disini gue sudah punya sticky piston Bang, itu dapet dari mana lho? Nah, gue dapetin dari jungle temple Nah, di episode berapa ya? Gue lupa ya Episode lusa kemarin itu Gue kan jalan-jalan tuh ke jungle sana ya Dan gue sudah mendapatkan jungle temple Dan di dalam jungle temple itu Ada ruangan rahasia yang ada sticky pistonnya Dan gue ambil ya kan? Nah, pinter banget payudan guys ya Sebenernya buat sticky piston itu gampang guys ya Kita cukup cuman butuh slime ya Jadi slime itu sebenernya gue sudah punya Ada di rumah sana Kalau gak salah sudah tinggal 2 gitu ya Nah, daripada berlama-lama Sekarang gue langsung saja Untuk mengeksekusi si para villagernya ya kan? Karena gue itu butuh 6 guys ya Gue mau mengembang biakan lagi nih Nah, karena kasurnya cuman ada 4 Jadi para villager ini cuman bisa Punya keturunan 4 doang guys ya Tuh ya kan? Disini cuman ada 4 Nah, by the way Sekarang gue mau bikin kasur lagi Gue mau bikin 5 atau 6 lagi gitu ya Supaya dia itu banyak gitu guys ya Karena kita butuh 6 ya kan? Jadi gue akan ngambil kasur Jadi gue akan bikin kasur dulu guys ya By the way Ini gue akan bikin gunting dulu Karena gunting gue udah rusak nih Nah, disini gue sudah punya gunting Dan sekarang gue akan ke domba-domba gue Nah, gue butuh domba-domba gue guys Karena kita akan bikin banyak kasur gitu kan? Nah, begitu guys Oke, kita akan gundulin semua Domba-domba kita gitu guys ya Oh my god Kasian guys sebenarnya Tapi ya Mau gimana lagi nih kita butuhin? Oke, maaf domba Aku butuh semua Semua wool-woolmu ya kan? Oh my god guys Sudah gundul semua guys Ini sudah ada 27 wool ya Semoga cukup deh guys Oke, yoi Sekarang kita langsung saja Oh iya Sekalian gue mau ngambil carrot ya Untuk kita menikahkan si para villager-villager kita lagi ya kan? Karena gue butuh banyak villager 6 guys 6 Gue butuh 6 villager untuk farm iron kita ya kan? Oke, kita akan ambil beberapa carrot disini Oke, dan kita tanam lagi disini guys Oke, dan untuk wheat-nya gue sudah punya guys Wheat itu gue sudah punya banyak Ada di farm otomatis kita ya kan? Coba gue mau cek dulu guys Nah, gue mau cek disini Nah, kalau gak salah disini Terus berjalan ya farm kita Nah, kita lihat Oke, nah disini terus berjalan Kita akan ambil beberapa Untuk menikahkan si villager-villager kita Abis ini guys ya Oke, sekarang gue mau bikin kasur dulu Untuk si bapak-bapak villager kita guys Karena gue butuh banyak villager Oke, disini gue sudah ambil kayu Yoi, sekarang kita bikin kasurnya aja Wow, ini kita bisa dapat berapa ya? Oh, 9 Oh, mantap lah Ini bikin semua deh Nah, kita punya 9 kasur guys ya Ini by the way Mau kita warnai gak ya? Kita warnai aja guys Kita warnai aja satu-satu gitu ya kan? Nah, kita warnai satu-satu Biar sama gitu ya kan? Karena di villager-villager kita itu Kasurnya warna merah semua Oke lah, sip, nice Sudah pas ya Warnanya, pewarnanya Dan kita langsung saja Untuk ke villager-villager kita Dan gue akan menikahkan mereka guys ya By the way guys Ini karena villager-villager gue gak ada pintunya ya Mau gak mau Payudan harus lewat atas nih Nah, gue harus lewat atas sini guys ya Mau gak mau ya guys ya Karena villager-villager gue ini Gak ada pintunya guys Nah, begini ya Waduh, ini miris banget ya Villager-villagernya Payudan Gak ada pintunya gitu Waduh, yaudah Sementara aja guys Yaudah Sekarang gue akan langsung Taruh beberapa bed-bed kita Supaya villager kita itu Beranak lagi guys ya Nah, ini by the way Gue bingung mau ditaruh dimana guys ya Ini mau gak mau Ini gue akan hancurin aja Ya, kita akan hancurin ini Komposternya Karena di dalam sudah banyak komposter Begitu guys ya Nah, disini gue akan kasih kasur Satu Dua Nah, oh my god Tuh, langsung ada hijau-hijau Itu artinya mereka akan menikah lagi gitu guys ya Nah, disini kita hancurin Nice Oke Ini by the way Ini sudah gak ada storage lagi Gue akan Rombak lagi guys Ini disini ya Kita akan kasih kasur lagi Ini kita hancurin aja Nah, disini Gue akan kasih lagi Dua kasur disini Oh my god Tidak Ini begitu kacau ya Banyak banget kasurnya ini By the way Nah, jadi disini Gue akan rombak aja guys ya Nah, disini Smokernya gue akan pindahin aja Nah, kita akan rombak dulu disini Oh my god Kita harus ambil airnya ini dulu Waduh, gue gak bawa bucket ya Waduh, oke Kita bikin bucket dulu guys Sip Kita bikin bucket dulu Kita ambil airnya ini Sip Dan kita hancurin ini Nah, gue akan pindahin semua Barang-barang disini guys ya Nah, disini Gue akan kasih kasur juga disini Nice Oke, ini kasurnya udah banyak guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wow Ada 6 kasur tambahan Jadi Nah, jadi gue kepengen Villagernya itu berkembang biak Sampai 6 gitu guys ya Supaya besok Kita bikin farm Airnya itu sudah bisa Untuk membuatnya ya guys ya Oke Sekarang gue akan hancurin ini dulu Nah, gue akan taruh smokernya di atas aja guys Disini Kita akan jejer gitu ya Smoker-smokernya Nah, seperti ini Gue akan letakin smokernya disini guys Nah, mungkin seperti ini aja guys ya Nah, untuk airnya mungkin Gue akan taruh disini aja guys Nah, disini Gue akan taruh air aja disini Sip Nah, disini kita akan letakin air guys ya Supaya mereka itu punya sumber air gitu guys ya Nah, oke lah Oke, jadi ini kita siap Untuk menikahkan mereka guys ya Cuman ini karena sudah malam Jadi mereka udah tidur Jadi kita tidur juga deh guys ya Kita akan tidur aja dulu guys Oke, jadi kita akan tidur aja dulu Habis itu besok pagi Kita langsung saja menikahkan Para villager-builder kita guys ya Oke, nice Sekarang kita akan persiapkan bahan-bahannya Disini gue pakai carrot Sama beberapa wheat ya Kita akan kasih dia carrot dan wheat guys Supaya mereka itu mau menikah ya Kalau misal nggak mau Dia pasti mau guys Cuman ya mungkin kita akan tinggalin aja dulu gitu Seperti itu guys ya Oke, disini kita hancurin dulu Kita bikin jalan Waduh, ini ribet-ribet Ribet amat ya guys ya Oke, seperti ini Wow, ini ribet banget Misal kita nggak punya jalannya gitu ya kan Waduh, oh my god Ya nggak apa-apa guys ya Oke, sip Sekarang gue akan kasih beberapa item ke mereka guys Supaya mereka itu mau menikah lagi gitu ya kan Nah, kita kasih beberapa item disini Oke Kau harus menikah lagi bosku Oke, bapak-bapak villager By the way, gue masih belum tahu nama mereka guys ya Nah, disini gue akan menikahkan mereka guys Oke, ini ambil wheatnya Kalian harus menikah lagi ya Karena gue mau bikin Oh my god Oh my god Ada di depan gue Ini by the way, kalau di kaca Apakah meledak guys? Wow, jangan bos Ini kalau meledak habis ya villager breeder gue guys ya Nah, disini gue pengen menikahkan mereka guys Kalaupun mereka nggak menikah sekarang Ya, nggak masalah guys Mungkin nanti kita tinggalin aja gitu Nah, mereka nanti akan menikah sendiri guys ya Kita tinggal hitung aja Jadi sekarang villager kita itu ada 4 Kita nanti tinggal lihat aja ya guys ya Apakah itu bertambah gitu guys ya Oke lah Oke, kita akan tinggalin aja guys Mungkin mereka nanti akan menikah sendiri gitu guys ya Oke lah Sip lah Oke, kita tinggalin aja Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana guys Oke Dan selanjutnya gue akan mencari lava ya Jadi gue akan buat bucket dulu 2 Dan kita akan mencari lava Karena nanti di farm iron kita Gue butuh lava gitu guys ya Oke, kita akan buat bucket dulu Nah, disini Gue butuh 2 bucket ya Untuk kasurnya kita taruh aja guys Kita taruh kasurnya itu disini aja deh Nah, ini kasurnya lebih 3 ya Sayang banget ini Tapi nggak apa-apa guys Nah, jadi gue butuh 2 bucket ini Untuk lava Dan gue juga butuh rel-rel ya Jadi kita akan mengambil rel yang ada di main safe Nah, ada juga yang saran dari kalian Bang, biar irit ambil relnya itu di main safe aja Wow, itu ide bagus ya guys ya Nah, disini gue mau pakai armor dulu guys Karena gue mau ke goa gitu guys ya Kita pakai armor yang iron aja Oke, kita pasang semua Dan yoi Sekarang kita langsung saja pergi ke main safe guys Untuk mengambil beberapa rel-rel gitu ya kan Dan kita sudah siap untuk torchnya guys Yoi, sekarang kita let's go Untuk pergi ke main safe guys Mengambil rel-relnya Kita curi rel-rel yang ada di main safe guys ya Untuk membuat farm iron kita besok guys Wow Oke, sip Kita akan langsung masuk ke main safe kita di bawah sana Kita akan mengambil semua rel-rel yang ada di main safe Kita curi semua guys ya Begitu Waduh, oke-oke sip Kita harus berhati-hati tetap ya Oke, kita turun langsung aja disini Sip Oke, dimana ada rel-rel Kayaknya sih gue sudah ngambil beberapa rel sih Tapi gue lupa guys Gue taruh mana gitu Nah, ini dia Oke, kita sudah punya rel Dan bentar-bentar kita ambil ini dulu Kayaknya banyak creeper disini guys Oke, sekarang kita langsung saja Akan mencuri semua rel-rel ini guys Karena gue butuh banyak banget ya Karena nanti kita akan transfer si Para villager dan juga zombie-nya juga guys Sebentar-sebentar Kita ledakin ini dulu Oh my god Oh, 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 oh Gue lupa Deket banget gue dengan dia guys ya Tapi gak apa-apa guys ya Gue pengen hancurin ini juga gitu Tapi gak apa-apa sip Yoi Sekarang kita lanjut untuk mencari rel-rel guys Oke, kita ambil semua rel ini Oke, kita harus berhati-hati Karena disini banyak banget creepernya itu kan Baru aja gue bilang Disini tuh banyak banget creepernya Oh my god Oh, gue Eh, tidak, tidak Gue terperangkap disini guys Oh my god Hampir saja gue mati Gue terperangkap dong Baru pertama kali gue terperangkap Si creeper gitu guys ya Oh my god Oh my god Oke, kita ambil semua disini Rel-nya Oke, dimana lagi by the way Ini Oh my god Tuh kan Disini tuh gila-gila guys ya Creepernya itu loncat dari atas gitu ya kan Tanpa sebang ketahuan gue Oh my god Ini bukan lagi dah Ini bukan lagi Ini gila sih Kenapa creepernya disini Nge-prang gue semua guys Oh my god Ini gila-gila sih ya Creepernya disini Oh, gue pernah kesini Oke, jalan buntu Oke, ini dia Yoi Ada dua bosku Bagus Creepernya ada dua Ini keren banget sih Oke guys Menurut gue Ini rel-nya udah cukup ya Nah, ini udah hampir dua stack Jadi sekarang gue mau langsung lanjut Untuk nyari lava kita guys ya Nah, gue akan turun ke bawah Nah, tempat lava gue Yang biasa gue ambil itu Ada di bawah sini guys Nah, sekarang gue akan ambil lava dulu guys ya Karena kita butuh lava Untuk membunuh Iron golem kita nanti ya guys ya Di farm tempat kita ya guys ya Nah, disini gue akan ambil dua lava guys Oke, satu dan dua lava Oke, udah dua lava ya Dan wow Ini udah cukup guys Kita sudah manning-manning Beberapa rel yang ada di man safe Dan kita sudah ngambil lava kita guys Oke, sekarang gue mau ke atas dulu guys Nah, abis ini gue mau langsung Bikin rel ya Gue mau bikin Activator rel Sama power rel ya Jadi gue mau bikin Beberapa rel-rel Pelengkapnya gitu guys ya Oke, sip Sekarang kita langsung saja pulang Oh iya, langkah baiknya Kita tidur aja Supaya kita mau build-buildnya Itu nyaman gitu guys ya Oke, kita tidur dulu guys Oke, yoi Dan sekarang gue pengen Bikin chest ya kan Gue kan itu pengen bikin Farm ironnya di tengah laut nih Jadi gue akan bikin Jalur lagi guys Nah, gue akan bikin Jalur lagi kira-kira Dimana jalurnya guys ya Nah, mungkin jalurnya disini nih Nah, kita bisa Motong jalur lagi disini guys Nah, disini gue akan bikin Jalur ke situ ya kan Oke, jadi sekarang Kita langsung saja bikin Nah, disini gue akan Bongkar dulu Eh, ini kenapa ada Mosi cobblestone disini Oh my god Nah, jadi gue akan bikin Jalan lewat sini guys ya Jadi kita numpang Jalan disini Oke, sip Dan sekarang kita persiapkan dulu guys Bahan-bahan yang kita perluin Termasuk kita butuh Rail ya Kita butuh Activator rail Dan power rail juga Nah, oke Sekarang gue akan bikin Chess dulu guys ya Nah, gue mau bikin Chess dulu disini Sip Kita bikin satu Chess aja Untuk bahan-bahan Persiapan kita Membuat farm iron golemnya Farm iron kita ya kan Nah, disini gue akan Siapkan dulu Beberapa stone bridge kita Nah, sekalian kita Bikin lahannya Begitu guys ya Nah, disini gue akan Ambil kabel stone juga Untuk bagian tengahnya gitu Tapi ya Langsung saja Tanpa perlu berlama-lama Kita let's go aja guys Supaya lebih cepat gitu guys Oke, sekarang kita langsung saja Jadi, Chess ini berguna Untuk bahan-bahan Persiapan kita Membuat farm iron golem kita Begitu guys ya Nah, disini gue akan langsung Naruh beberapa slab ini Seperti biasa Gue akan bikin jalannya Jadi, agak berbelok Kesana gitu ya kan Kita bikin 4 block Oke, sip Nah, jadi gue sengaja guys Agak dijauhin Dari bangunan-bangunan lain Karena menurut gue Nanti farm ironnya ini Akan gede banget ya guys ya Lumayan gede Karena nanti ada double gitu ya guys ya Ada 2 mesin Otomatis yang akan membuat Ironnya itu Spawn di 2 tempat gitu Jadi, ini lumayan gede gitu ya guys ya Tempatnya lumayan gede Dan mungkin gue langsung saja Akan bikin beberapa lahannya gitu guys ya Nah, disini gue akan bikin Beberapa lahannya gitu Nah, seperti ini Ini untuk sementara aja guys Nah, disini Ini untuk besok guys Besok kita akan nge-buildnya Untuk sekarang gue akan Mempersiapkan bahan-bahannya ya Kita akan prepare dulu Nah, supaya besok itu Kita lebih cepat gitu Kalian gak nunggu gue Untuk mencari bahan-bahan gitu ya kan Nah, sekarang gue akan Ngumpulin duluan nih ya kan Bahan-bahan Untuk persiapan besok Kita membangun Farm iron kita Nah, gue akan kumpulin Semua di chest ini Nah, oke Sekarang kita langsung saja Mengumpulkan barang-barang lainnya guys Nah, untuk bahan-bahan lainnya Gue akan time-lapse aja Tapi time-lapse Di first person gue Seperti ini guys ya Supaya kalian juga tau ya guys ya Proses pembuatannya guys ya Oke, gue akan time-lapse Oke, langsung saja kita let's go Mengumpulkan bahan-bahan Persiapan kita guys PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 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 Nah, oke guys Akhirnya dari tadi Kita sudah bikin beberapa item Untuk membuat farm iron kita ya kan Nah, disini gue juga sudah Masih membakar glass ya Gue butuh banyak glass nanti Untuk membangun farm iron gue Karena glass itu sangat penting Dan by the way Sekarang gue akan ambil Name tag gue dulu Mana name tag gue Yang hasil dari mancing itu Nah, ini dia Jadi gue akan ambil Name tag ini Untuk zombie gue Nanti ya guys ya Nah, by the way Gue mau bikin Anfield dulu Nah, ini dia guys Gue itu masih belum punya Anfield Jadi gue butuh Anfield guys Untuk ngasih nama Name tagnya gitu ya kan Nah, gue akan bikin dulu Nah, disini gue butuh Oke, 3 block iron Sip Nah, disini kita akan bikin Anfield dulu By the way Gue masih belum punya Anfield dari dulu Oke, kita butuh Anfield satu aja Untuk ngasih nama Name tagnya guys Untuk anfieldnya Gue akan kasih Taruh dimana guys Enaknya ya Nah, gue akan taruh Anfield gue Di tempat enchanting Kita aja Nah, supaya lebih GG gitu guys Nah, disini kan Lebih menarik gitu guys Kita bikin Tempat anfield disini Oke, untuk zombie-nya Gue akan kasih nama Property of farm Oke, mantap banget Property of farm Nah, jadi Nanti zombie-nya itu Adalah milik farm kita Gitu ya guys Mungkin Wow, tidak Oke, sip lah Nah, ini adalah Property of farm Untuk name tag satunya Gue akan simpen Mungkin gue kasih nama Untuk siapa gitu ya kan Ini untuk zombie kita Nanti ya guys Nah, karena ini udah Hampir malem ya kan Sekalian kita nyari Zombie guys ya Pak Yudhan mau budidaya Zombie kali ini Wow Oke, dan sekarang Abis ini kita langsung saja Taruh zombie kita disini guys Nah, disini gue akan tutup Nah, untuk zombie-nya Gue akan taruh sini Jadi gue butuh dirt dulu Gue butuh dirt Supaya kita nanti langsung Kurung si zombie itu Disana ya guys ya Oke, sip Gue akan ambil dirt dulu Oke, sip Nah, tugas kita kali ini Cuma tinggal nyari Zombie doang guys Wow, oke Ini menarik banget guys Oke, sekarang kita akan mencari zombie Oke, kita akan mencari zombie original guys Zombie yang bener-bener zombie Oh my god Biasanya sih zombie Oh, itu dia Oh, itu dia Gue menemukan satu Oh my god Ada di atas dong Oh my god Ini dia guys Kita menemukan satu Oh tidak Kenapa ada baby zombie Jangan baby zombie dong Tidak guys Gue paling benci ke Baby zombie ini guys Wah Nah, gue cuma butuh dulu Oh my god Oh my god Ada dua dong Oke, oke Oke, sip Ini dia Gue sudah dapat satu Oke, sini masuk Gimana caranya gue mendapatkan dia guys Nah, gue punya ide Gimana kalau kita buat perangkap saja Nah, disini kita buat perangkap saja guys Supaya mereka jatuh ke bawah begitu guys ya Nah, kita buat perangkap saja Nah, seperti ini Mereka gak bisa naik lagi kan Oke Oke, sini Nice Oke guys Kita bikin perangkap seperti ini ya Semoga mereka gak kabur begitu guys ya Nah, oke Oh, kenapa ada tiga zombie Gue cuma butuh satu Guys Gue cuma butuh satu Kenapa ada zombie tiga disini Oh, by the way Ini gak kira kebakar kan ya guys ya Oh, iya Ini gak kira kebakar guys Menurut gue Jadi, ya Kita sudah mendapatkan beberapa zombie kita guys Nah, disini Oke lah Kalau begitu guys Wow, ini pertama kalinya Gue melihara zombie seperti itu guys ya Waduh, yaudah Ini nanti Semoga gak kebakar guys Jadi gue akan tutup aja seperti ini Nah, gue akan tutup seperti ini guys Kita bikin dua blok seperti ini Nah, jadi mereka itu Semoga gak kebakar begitu guys ya Oke Wow, akhirnya kita semalaman guys Dapat zombie ya Dari tadi malam Gue diserang banyak banget zombie guys ya Oke lah Nah, gue akan ngasih satu nama aja guys Buat mereka Supaya mereka itu gak despawn gitu ya Gue lupa guys Gue akan kasih nametag dulu Satu buat mereka Nah, disini gue akan kasih satu nametag By the way, ini kita bunuh aja Yang gak penting guys Gue cuma butuh satu soalnya Nah, disini gue cuma butuh satu Jadi gue akan kasih nametag ini Buat si dia guys ya Oke, kamu akan menjadi propertinya Pak Yunan Oke Oke, kamu adu adalah Property of farm Tuh, ya kan Sudah kita kasih nama guys Property of farm Tuh kan Oke, gak kelihatan namanya Sip dah Akhirnya kita sudah punya Property kita Untuk membuat farm Iron kita besok ya guys ya Ini udah lengkap banget ya Oke, kita akan kesana dulu Nah, gue akan lepas semua armor gue dulu Nah, jadi semua item yang kita butuhin Untuk membuat farm iron Sudah lengkap Dan besok Di episode besok Kita sudah tinggal Will aja guys Nah, disini Ini adalah barang-barang yang Dari tadi kita bikin ya kan Disini ada Lava bucket Dan rail Disini juga ada Activator rail Dan power rail juga Dan 6 bat Untuk si Para villager kita Dan juga chest ya guys ya Jadi nanti untuk Untuk menjemput si Para zombie Dan para villager kita ya guys ya Wow, ini adalah Kita sudah lengkap ya guys ya Barang-barang yang kita butuhin Untuk membuat Farm iron kita ya guys Oke Nah, kalian harus tunggu Makanya episode besok Gue membuat Farm iron kita ya guys ya Farm iron golem kita ya kan Ini akan menjadi farm Yang gede banget guys Di tengah laut Dan ini epic banget pokoknya Cuman payu dan yang buil Guys ya Oke Dan sepertinya di episode kali ini Sampai disini guys Terima kasih sudah nonton video ini Buat temen-temen Jangan lupa buat subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Supaya besok Gak ketinggalan gue Membuat farm iron golem kita ini ya guys ya Oke Jangan lupa subscribe Dan nyalakan juga notifikasinya Dan jangan lupa tinggalkan like juga guys Oke Terima kasih sudah nonton video ini Tunggu video gue selanjutnya Dan Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!